Nah saya juga ingin tanya sama Bang Paung Tentang kenapa ya Bang Paung kok pindah ke Shopee Food Tadinya kan Gosen ya kan Antar kota, antar provinsi ya kan Nganterin paket Gue pengen Bang Paung opening nih Seperti biasa di channel Bang Paung nih Bang Paung coba nih gimana kalau lagi opening Padahal bisa dikit biar gak backline Nah ok Kalau gue opening Iya opening Misalnya di channel gue nih Berarti gue nyebut channel ini gue aja ya Iya 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 Assalamualaikum Balik lagi di channel Bang Paung Salam Gartu Sendok Nah itu dia teman teman keseruannya di channelnya Bang Paung ya Selalu ekstrim Nyablab Pokoknya semangat deh bapaknya nih Bang Paung Nari jam berapa Bang Paung Anak Goput bangunnya jam segini Biasanya pagi Bang, ini baru bangun Aduh maafin ya Bang Eh anak Goput, anak Goput maksudnya Kepalum Jadi mau kemana nih Bang? Kita ngomong-ngomong lagi Bang Eh gue tetap dulu Gue ke vlog juga nih Melibirin, kita melibirin Ayo Nah teman teman sekarang Udah di tempat aman Tadi kan lagi di Lampu Merah Lampu Merah ya Lampu Merah Bising gak enak juga Ganggu yang jalan juga ya Yohi Nah sekarang Saya mau ini nih Bang Apa? Minta maaf nih Tadi kan Bang Paung dateng jam berapa nih? Hahaha Gue dari pagi-pagi Gue dari jam 9 dari Depok Sampai sini jam 10 lah 15 Dia aja belum bangun Jam 12 baru bangun Janjian dari semalem kan? Aduh.. Janjian dari semalem Jadi tengah malem hutang Janjian Itu yang kebanyakan nonton Ini sih nih Eh Kayak apa? Yang Youtube mama menyusui Hahaha Gue pengen Bang Paung opening nih Seperti biasa di channel Bang Paung nih Bang Paung coba nih Gimana kalau lagi opening? Padahal sedikit biar gak backline Nah Oke Kalau gue opening? Iya opening Bisa di kode channel gue nih Berarti ya Berarti gue nyebut channel ini gue aja ya Iya 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 Oke Assalamualaikum Balik lagi di channel Bang Paung Salam Garpu Sendok Nah itu dia teman-teman keseruannya di channelnya Bang Paung ya Selalu Nyablak Nyablak Pokoknya semangat deh pokoknya nih Kalau ngeliatnya tuh ya Jadi Kalau gak begitu gue grogi malah Itu salah satu teknik gue lagi-lagi Luar biasa emang ya Jadi Buat teman-teman yang ingin nonton video selanjutnya ini Bisa langsung ke channel Bang Paung Nah Bang Paung ya Ini ada Disini ya Langsung aja Di Deskripti Di Deskripti juga ada pasti Enang aja Oke Oh iya dia juga pernah Bikin channel yang ada Apa channel? Konten yang ada gue nya nih Yang dari apa? Iya Yang dulu Waktu ketemu gak sengaja Di menteng Di menteng Lagi dalam dunia pergosenan ya Pergosenan kita Di sana juga ada video Waktu ketemu sama Beliau Bang Paung ya Oke Lihat aja di channel video-video yang bawah Kudu dilihat itu ada gue juga Oke Nah saya juga ingin tanya sama Bang Paung Tentang kenapa ya Bang Paung kok Pindah ke Shopee Food Tadinya kan Gosen ya kan Antar kota Antar provinsi Ya kan Nganterin paket Bacut lu monyet Ditunjukin takut nih Lihat Basah Ampun Dan Sekarang saya mau tanya nih Bang Paung nih Kenapa Bang? Kira-kira Kok bisa langsung pindah gitu ya kan Nah jadi gini Kalau Gosen kan ya Gosen itu kan ada jam ordernya ya Sore itu udah habis Udah habis ya Bang Paung Nah biasanya kita Kadang-kadang ada di Habisnya itu di Jakarta Utara Atau enggak di Di Sepong Di mana di Bekasi Di Tarumajaya Itu yang kata ada sawah-sawah Kasar di tengah-tengah sawah Wah itu kan Gue kudu ke Depok Rumah gue kan Depok gue kudu selatan Nah itu kan sayang Kalau misalnya gue kosongan gitu Ke selatan gitu kan Sedangkan Akun Yang gue satu lagi tuh anyap gitu Nah gue berharap Dengan gue masuk Shopee Food ini Gue bisa nanti pulangnya kan malem Jam makan malem itu kan Ada order gitu Jadi bisa nyangkut Jadi gue habis ngantar gosen Gue ngantar itu gitu Nah cuman Agak bawa dikit Bang Nah Cuman masalahnya Sekarang ini lagi banyak banget promo Dan banyak banget order gitu Jadinya akhirnya Ini jadi gue utamain gitu 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 Dan udah Terlanjur Channel gue baca kayak nonton ini Bang Hahaha Cuman ya pernah udah baca kayak nonton ini Jadinya Ya udah lah gue pulin aja disitu Gue rawe-rawe rantas aja Tarik Shopee Food kayak gitu Betul Jadi gue up dulu tuh Si sum day nya Sum day nya up dulu Nah Jadi gitu ya temen-temen Mungkin Bang Paung daftar ke Shopee Food Agar setiap pengantaran ke daerah mana gitu Pulangnya masih bisa nyambung Apa? Pake aplikasi Shopee Food gitu ya Ya gitu Soalnya kan kalo pulang tuh kadang-kadang kosongan gitu Kosongan ya Dari mana Bang Iya bener sih Jauh banget nih Wah antah-berantah lah kalo menarik Shopee Food Iya bener Nah itu gue harap sih gitu pas pulang Menyangkut Nah tapi ini Ini aja dari pagi aja udah ada orderan gitu nih Makanya Ah sayang nih Ada bonusnya juga kan Ya udah akhirnya gue gas aja kan Shopee Food kan Nah Itu dia Nah Bang Paung Tadi kan kita ketemu jam 12 nih Iya kan Udah kembit berapa kali Hahaha Tadinya gue tungguin Nah dia Ah jam Jam 11 Gue nongkrongnya tuh gue main HP dulu Gue Gue ngechat-ngechat yang lain Gue lelit gue juga macam Nah pas jam 11 Wah kagak dateng-dateng juga Bener-beneran Moler Sampai kesempak-sempak nih Aduh Nah akhirnya gue nyalain tuh jam Sebelas atau seengah sebelas gitu Gue udah sepenarik Narik satu orderan itu di Gokana Cuman emang Kendalanya itu Kalau misalnya Yang Gokana nih Gokana Apa Mall Artagading Nah Tapi titiknya Di Mall Klapagading Nah itu akhirnya gue sempet konfirmasi ke customer gitu Jadi ya Titik di Shopee Food ini masih Berubah-ubah Eh berubah-ubah Belum sesuai gitu Titiknya ngaco ya Bang ya Dan itu juga diakuin sama pihak restonya Jadi pihak restonya tadi bilang ke gue Iya Bang itu emang Titiknya pada di Sonor gitu Jadi emang itu bukan dari kita yang masih Ya masih perbaikan lah Namanya Anak aplikasi baru gitu kan Masih dalam tahap perbaikan gitu Mudah-mudahan gue juga Kedepatnya bisa pas gitu titiknya Tetep semangat Tetep semangat Tetep semangat Iya Nah ordernya untuk Untuk ordernya udah dapet berapa nih Bang? Baru satu tadi Baru satu Baru satu Sebenernya bisa dapet lagi gue Kalau temen gue Karena udah ada dia nih Udah ada Udah mau tak Kok gue baru bangun? Yaudah Kira gue jajan sama ada dulu Sudah apa gue terusin mah Sebablas gue Jadi gitu ya temen-temen Bang Paung Nah untuk Bang Paung Harapannya apa nih Kedepatnya nih Untuk Sofi Food Nah Harapan gue Di Sofi Food ini Semoga Ya gue Berharap gacor ya Gacor Banyak orderan Amin Tapi juga enggak Mengaguh pangsa pasar yang dia nih Yang sebelah gitu Jadinya mudah-mudahan Tetep segmennya masih Ada gitu Jadinya enggak makan segmen lah Maksudnya kita tetep Gue gacor lah Tetep segmennya ada Pelanggannya ada Dan pelanggan komputer juga Juga ada Jadinya enggak main salah-salahan nanti Wah yang ini gacor Yang ini enggak segala macam gitu Dan karena kan kita Di asfal Bang ya Kalau kita Ngapa-ngapa di jalan Yang nolongin Yang temen-temen yang hijau juga Kayak gitu Makanya kita pokoknya Jangan ada sentimental Sentimental-sentimental yang seragam lah ya Bang ya Itu dia Pokoknya pesannya Yang kita Ya sama-sama ngebit bareng Rejaki udah diatur Amin Allah Yang penting kita semangat Kayak gitu Nah mudah-mudahan kayak gitu Bang Yasin Kelara pendiri koma Nah kemarin juga Saya juga ketemu Anak Sofi Food juga ya Kebetulan Bel saya ini Mogok Dan akhirnya disetutin juga Nah itu kan Itu luar biasa ya Mantap Mantap Ya itulah Nah gimana nih Mau gue tutup pake ala gue Atau ala lu nih Ala lu aja lah Hahaha Itu gue tutup pake ala gue ya Oke Apa ya tutup Hahaha Tunggu Gue malah jadi bingung Jadi lupa gue kalo untuk channel Nah saya mau untuk Apa Sebelum mengakhiri video ini Bang Paung yang Nutup nih Nutup ya gue yang nutup nih Hahaha Oke temen-temen Temen-temen Yang di aspar Ya temen-temen yang di per Yang Buat temen-temen yang Masih Jari rejeki di aspar Mau hijau kayak Mau oren kayak Mau merah Biru apaan segala warnanya Gue doain Mudah-mudahan Sehat selalu Semangat selalu Dan Salam Garpu Sendok Dan satu aspal Hahaha